Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam kapsul berdasarkan ukurannya. Ukuran kapsul biasanya menunjukkan ukuran volume daripada kapsul itu sendiri, dan biasanya dikenal 8 macam ukuran yang dinyatakan dalam nomor kode, yakni adalah 0,0,0 atau 0,3 kali adalah ukuran kapsul terbesar dengan 5 ukuran terkecil tentunya. Bisa dilihatkan di dalam video kita kali ini, ukuran kapsul 0,0,0 sampai 0,0 gitu ya Sobat Sains, itu mungkin biasanya dipakai untuk hewan tentunya, karena ukurannya yang cukup besar. Dan oleh karena itu, ini mungkin akan menjadi masalah kalau kita berikan kepada pasien tentunya, karena ukurannya yang terbesar. Ada pun kapsul gelatin keras yang ukuran 0 dengan bentuk memanjang, yang dikenal dengan ukuran OE, yang memberikan kapasitas isi lebih besar tanpa peningkatan diameter, ini berkaitan dengan hal tersebut. Perlu bagi kita untuk mampu memilih ukuran kapsul dengan tepat, atau memilih ukuran kapsul yang terkecil yang masih dapat menampung bahan obat yang akan dimasukkan. Hal ini penting dalam rangka mempersiapkan resep dokter di apotik. Ya, kalau ada terjadinya peracikan nih Sobat Sains yang kita lakukan di apotik, atau kalau kita mendesain sebuah obat yang akan diproduksi di industri permasi tentunya. Jadi kita wajib memilihkan ukuran kapsul terkecil yang dapat menampung jumlah obat, ataupun sejumlah obat, bahan obat, yang masih bisa ditolerir untuk dikonsumsi nanti, kalau kita lihat daripada sisi ukurannya. Ketepatan dan kecepatan daripada pemilihan ukuran kapsul ini tergantung daripada pengalaman tentunya. Biasanya dikerjakan secara eksperimental, artinya trial and error. Dan sebagai gambaran hubungan daripada jumlah obat dengan ukuran kapsul dapat dilihat di tabel berikut ini. Bisa dilihat di video kita kali ini ya Sobat Sains. Dalam mempersiapkan resep untuk kapsul, umumnya kapsul hendaklah dicatat untuk memudahkan bila diperlukan pembuatan ulang. Juga diperhatikan bila seseorang pasien mendapatkan dua macam resep kapsul sekaligus, maka janganlah diberikan dengan warna yang sama tentunya. Hal ini digunakan untuk menghindari kesalahan minum obat pada pasien tersebut. Jadi disini warna daripada kapsul itu sendiri, ini akan menjadi pembeda tentunya Sobat Sains bagi pasien untuk mengenali jenis obatnya. Oke Sobat Sains, sampai disitu aja video kita kali ini terkait dengan macam-macam kapsul berdasarkan ukurannya. Semoga video ini dapat membantu kamu semua yang lagi belajar, dan sampai jumpa di next video.